4 hari pasca penggusuran rumah semi permanen di kawasan sunter Jakarta Utara, warga masih bertahan di lokasi penggusuran. Warga enggan direlokasi ke rumah susun sebab akan menyulitkan untuk mereka bekerja. Mayoritas warga yang hunianya digusur, tidur di tepi jalan di lokasi penggusuran dan di tenda darurat. Warga belum mendapatkan kepastian ke rusun mana mereka akan direlokasi. Warga yang mayoritas bekerja sebagai pengepul barang bekas ini enggan pindah karena khawatir lokasi mereka bekerja menjadi semakin jauh. Warga berharap pemerintah membuka ruang dialog agar warga dapat diberi tempat tinggal layak tanpa kehilangan sumber penghasilan. Ya kalau direlokasikan yang tempat bisa mendagang seperti ini itu juga tidak keberatan gitu. Warga yang dimaukan gitu tapi dengan syaratan bukan rumah rusun. Kalau rumah rusun itu tidak bisa jualan barang-barang bekas gini seperti itu. Sebelumnya bentrokan terjadi antara petugas Satpol PP dengan warga saat proses pembongkaran bangunan liar yang berdiri di atas aliran Kali Gendong di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Warga yang tidak terima bangunannya dibongkar paksa petugas sempat terlibat aksi saling dorong dan baku hantam. Karena kalah jumlah, warga bisa dipukul mundur lalu petugas membongkar paksa bangunan liar yang sudah puluhan tahun ditempati warga. Tim Liputan, CNN Indonesia Ya penggusuran warga Sunter menjadi polemik yang ramai diperbincangkan. Warga yang digusur kecewa dan menagih janji Gubernur Anies Baswedan. Menurut warga saat kampanye Pilgub Jakarta, Anies pernah berjanji tidak akan menggusur. Sementara Pemkot Jakarta Utara mengatakan penggusuran sudah sesuai aturan dan untuk penataan. Bagaimana kita bisa melihat kebijakan penggusuran yang dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan baik secara substansi untuk penataan namun di sisi lain ada janji yang sebelumnya pernah diucapkan. Apakah memang mustahil kalau kemudian menata kota tanpa menggusur warganya? Kita akan bahas malam hari ini di studio sudah ada Mas Nirwono Yoga, koordinator pusat studi perkotaan. Selamat malam Mas Nirwono. Selamat malam. Terima kasih Mas sudah hadir malam hari di studio dan kami juga masih menunggu kedatangan dari Pantas Nenggolan, panasihat dari fraksi PD Perjuangan DPRD, DKI Jakarta. Kita akan lihat dari sisi DPRD yang menjadi oposisi Anies Baswedan seperti apa melihat penggusuran ini. Dan kami juga nanti masih menunggu konfirmasi dan juga terhubung lewat sambungan telepon dengan Sigit Wijatmoko, wali kota Jakarta Utara. Akan kami tanyakan juga sebetulnya soal polemik penggusuran ini seperti apa. Tapi sebelum itu kita juga sudah terhubung dengan Ibu Subaidah yang merupakan warga korban penggusuran di Sunter, Jakarta Utara. Saya akan tanya dan juga siapa terlebih dahulu Ibu Subaidah. Selamat malam Ibu Subaidah. Selamat malam Mas. Baik. Ibu, saat ini masih bertahan ya Ibu Subaidah di lokasi penggusuran di kawasan Sunter, Jakarta Utara? Masih, masih bertahan. Ibu, apa yang membuat Ibu Subaidah dan juga sejumlah warga meskipun sudah dihancurkan, sudah digusur tempat tinggalnya, tapi sampai malam hari ini masih ada di lokasi Ibu? Ya, kita mau pindah kemana. Kita tetap pertahankan tempat kita. Oke, baik. Ibu, apa yang membuat kemudian warga di sana atau Ibu Subaidah sendiri merasa marah atau kecewa terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah digusur? Apa yang membuat Ibu begitu kecewa sebenarnya? Ya, kecewa janjinya Pak Gubernur enggak tepat. Tanya enggak ada penggusuran, tahu-taunya tiba-tiba digusur tambah pemberitahu. Pernah mengatakan itu kepada Ibu atau kepada warga atau seperti apa? Tidak ada penggusuran? Kan sebelum itu kan kita ada itu bulan, dua bulan ke depan, bulan apa itu November, ya November. Kita kan didatengin surat, satu, dua, tiga, kita langsung demo ke balai kota. Langsung demo ke balai kota, warga sini semua demo ke balai kota, kita direspon sama wakil Pak Gubernur, kita tidak ada penggusuran. Jadi kita tenang, itu waktu ngedemo ke balai kota. Itu dua bulan yang lalu, jadi sudah ada... Wakilannya bilang kalau di daerah Jalan Agung Perkasa 8 tidak ada penggusuran atau pembongkaran. Jadi kita kan sudah tenang, aman. Ada perwakilan dari Pak Gubernur. Itu Pak. Itu dua bulan yang lalu ya Ibu ya? Tiba-tiba pas hari kemis, tanpa pemberitahuan, langsung petugas datang. Kita belum siap-siap untuk beres-beres, langsung kita itu. Langsung kita bongkar sama personel-personel Sakol PP. Oke, baik. Ibu Zubaidah saat proses pembongkaran itu seperti apa prosesnya sampai kemudian akhirnya warga sempat agak marah, sempat melawan. Itu bagaimana saat itu ketika Anda, Ibu dan juga sejumlah warga digusur di sana? Ya, kita kan panik, Pak. Tahu-tahu main bongkar itu barang-barang kita belum diberes-beres, main bongkar saja. Gitu. Jadi kita kan marah, panik. Kita, kita itu apa, Sakol PP-nya kita cegat, eh malah masuk, kita di itu, barang-barang ya berancakan, Pak, kemana-mana. Udah anak kita udah telantar nggak sekolah sejak hari kemis itu, sampai sekarang. Seragam di mana, alat-alat sekolah di mana. Itu. Dan kembali mengingat, Pak. Seharusnya kita kan direspon dulu. Iya. Iya. Dan memang sudah ada pernah yang mengatakan bahwa tidak akan ada penggusuran begitu ya, Ibu, ya, ketika warga datang ke Balai Kota DKI Jakarta? Iya. Karena. Nah, dari perwakilan Bapak Gubernur, tidak ada pembongkaran, dan tidak ada penggusuran. Oke. Ibu Zubaida, tidak ada sosialisasi atau peringatan yang diberikan kepada warga seperti lazimnya proses ataupun prosedur penggusuran terhadap suatu pemukiman begitu? Karena menurut Pemkot Jakarta Utara sudah ada sosialisasi dan juga pemberitahuan kepada warga bahwa akan ada penggusuran di sana? Tidak ada. Kalau yang sekarang tidak ada sama sekali. Hari Kamis langsung cuma dengar dari isu-isu orang-orang katanya ada gusuran. Kita hari Kamisnya itu baru tahu kalau itu ada penggusuran. Kita lihat Sakol PP sama petugas-petugas yang lain. Itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Oke. Bukankah sempat ada penawaran juga, Ibu, kepada warga akan direlokasi ke Rusun Marunda? Benar tidak itu? Apakah kemudian warga menolak atau memang tidak mau pindah, Bu? Saya memang menolak. Kita semua menolak ke rumah Rusun. Memang kita mau tidur, kita kan usaha, Pak, buat makan, buat anak sekolah. Dari mana penghasilan? Kita kan di sini bisa penghasilan, Pak. Dari sampah-sampah rongsok. Kalau di rumah susun, kita mau apa? Hanya mau tidur. Dari mana kita penghasilan yang buat makan, Pak? Itu. Jadi warga memang menolak untuk dipindahkan? Memang menolak, Pak, semua. Kita tetap mengusaha di sini. Oke. Baik, Ibu Zubaida bahwa... Kita pertahankan, Pak. Baik, Ibu bahwa kemudian Pemkot Jakarta Utara beralasan wilayah ini akan ditata begitu. Karena juga ini merupakan lahan ataupun milik, bukan milik warga yang ada di sana. Bagaimana Ibu menyikapinya? Iya, memang kita sudah salah. Kita membangunkan itu. Tapi kita kan semua nggak ada di sini, nggak ada tanpa izin. Semuanya nggak ada tanpa izin. Ibu tinggal di sini dari tahun 1986. Ibu paling lama di sini, tahun 1986. Tadi maksud Ibu Zubaida tidak ada tanpa izin itu maksudnya apa, Ibu? Ya, katanya kan tanpa izin, tanah liar, bangunan liar. Emang semua nggak ada itu, nggak ada tanpa izin. Kan di sini pergudangan, Pak. Artinya memang tidak ada kewajiban setelah membayar pajak dan lain sebagainya. Tidak ada yang dilakukan oleh warga selama puluhan tahun tinggal di sana ya, Ibu Zubaida? Iya. Ibu bertahan di lokasi, kemudian sudah digusur semua bangunan di sana. Apa yang Ibu harapkan bersama dengan warga dengan kondisi yang demikian? Ya, kita harapkan Pak Gubernur datanglah, tengok ke sini apa rakyatnya terlantar begini. Kita tetap membangunkan tenda malam ini juga, Pak. Tetap kita pertahankan tempat kita ini. Tetap tidak mau pindah, Ibu Zubaida? Sampai kapan kemudian akan bertahan di lokasi? Sampai kapan, nggak mau tetap sampai Bapak Gubernur ada kebijaksanaan datang ke sini. Kebijaksanaan apa yang diharapkan oleh warga, Ibu? Ya, kebijaksanaan bisa berdiri lagi di sini, Pak. Kita usaha tetap di sini, gitu. Karena di sini pencarian nafkah kita lebih gampang, kita nyari rongsokan lebih gampang, gitu, Pak. Oke, oke, oke. Dan berharap kemudian kembali kepada janji yang tidak menggusur warga di kawasan sunter tempat Ibu tinggal, begitu ya, Ibu Zubaida? Iya. Saya minta janjinya, Pak. Gubernur aja, tidak ada penggusuran. Pak aja, Pak. Oke, baik. Baik, Ibu Zubaida. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan kekecewaan dan juga aspirasi Ibu dan juga warga. Tentu kita berharap ada jalan keluar yang bisa diambil, baik untuk warga dan juga untuk pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak, Ibu Zubaida. Iya. Oke, baik. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih banyak. Dan menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Zubaida, saya akan tanyakan lagi ke Pak Sigit Wijatmoko, Wali Kota Jakarta Utara. Selamat malam, Pak Sigit. Selamat malam, Pak Pantas, dan selamat malam, Mas Nidwono Yuga. Selamat malam, Pak Sigit. Baik, baik. Baik, Pak Sigit. Sebelumnya tadi kami sudah tanyakan ke salah satu warga, Ibu Zubaida yang rumahnya ataupun tempat huniannya digusur. Tidak ada pemberitahuan informasinya, Pak. Sebetulnya kalau dari Pemkot kan mengatakan ini sudah sesuai dengan prosedur sebetulnya. Apakah benar demikian, Pak Sigit? Jadi begini kami sampaikan ya, bahwa proses dialog tersebut sebetulnya berlangsung sudah lebih dari dua bulan. Kenapa kami kerjakan? Ada hal yang melatar belakang itu dan menjadi tujuan tentunya. Yang pertama adalah bahwa kami, pemerintah, sedang melaksanakan penataan di kawasan Danor Sunter Selatan. Termasuk juga memastikan bahwa sistem tata air di sana berjalan dengan optimal. Evaluasi kami ada kendala menahun di kawasan Jalan N, Kelurahan Sunter Jaya. Di mana setiap musim penghujan selalu ada genangan di sana. Kenapa terjadi genangan? Karena saluran penghubung di Jalan Agung Perkasa 8 tersebut tidak bisa berfungsi optimal. Saluran yang ada mati. Karena ada bangunan-bangunan di atas saluran tersebut yang menyumbat. Nah ini yang kami komunikasikan kepada warga. Kemudian ada musibah kebakaran di lokasi pada tanggal 16 September 2019. Evaluasi kami, Verkopimko Jakarta Utara dengan pihak kepolisian. Tentu harus ada upaya untuk mencegah hal ini tidak terulang atau bahkan bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Nah ini yang menjadi concern. Karenanya dialog dan komunikasi intens kami kerjakan dan intens kami komunikasikan. 62 lapak yang ada di Jalan Agung Perkasa 8 sesungguhnya adalah lapak-lapak ruang usaha. Bukan semata-mata tempat tinggal. Strukturnya ada pemilik usaha dan ada pekerja. Yang tinggal di sana adalah pekerja-pekerja yang menunggu barang dagangannya. Oke, meskipun tadi juga dikatakan misalnya Ibu Zubaidah sudah lama di sana. Sejak tahun 80-an. Ada juga yang sudah tinggal sebetulnya. Itu bagaimana Pak? Iya, kalau kita bicara struktur ya sekali lagi sebagai pengusaha sesungguhnya hasilkan kami pendataan bersama-sama. Pak Haji Dahri selaku sesepuh warga di sana kita melakukan pendataan bareng-bareng. Jadi kalau kita bicara himbauan sosialisasi, itu dari tanggal 20 September Lurasan Terjaya sudah memberikan himbauan. Kemudian juga terkait dengan penataan yang dikerjakan. Dari 25 September ada SP1 dan seterusnya gitu sampai dengan SP3 di tanggal 7 Oktober. Sesungguhnya tidak waktu ini, ini ruang ini sudah sedemikian kami kerjakan bersama-sama. Termasuk juga memastikan kemana mereka bergeser gitu di tempat usaha. Dan ini dibuktikan sebuah apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman di Agung Perkasa 8. Pada saat hari Kamis yang lalu, ya pada saat penataan ini dikerjakan, 35 lapak mereka kerjakan bongkar sendiri. Dan barang-barangnya langsung dipindahkan ke tempat usaha-usaha mereka yang lain. Kalaupun saat ini masih ada yang di sana, sesungguhnya itu hanya menunggu barang dagangannya untuk dijual di tempat atau menunggu angkutan kendaraannya. Karena memang ada yang dibawa sampai ke kawasan Sarabang, ada yang sampai ke kawasan pendilingan, dan itu kita sama-sama melaksanakan pemantauan. Itu yang fakta dilaporkannya demikian, Mas. Ya, baik Pak Segit, yang jelas tadi masih ada warga yang memilih bertahan sampai dengan malam hari ini. Kemudian tidak mau pindah, solusinya apa? Tapi dijawabkan nanti ya Pak Segit, kita harus break dulu nanti. Kita akan bergabung juga dengan Bang Pantas Nenggolan dari fraksi PD Perjuangan, DPRD, dan juga Mas Irwono. Kami break, kami akan segera kembali se saat lagi. Dan sudah ada Bang Pantas Nenggolan, penasihat fraksi PD Perjuangan, DPRD, DKI Jakarta. Bang Pantas Nenggolan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah hadir malam hari ini. Sebelum saya akan keadaan dan juga ke Mas Irwono, saya tanyakan lagi ke Pak Segit. Terakhir Pak Segit, karena waktu anda juga tidak banyak, terima kasih sekali lagi. Tapi kemudian apa solusinya ini Pak, bagi warga yang masih memilih untuk bertahan? Tampaknya belum mau pindah sampai dengan malam hari ini Pak. Ya, yang pasti bagaimana saya sampaikan tadi, ini adalah ruang usaha gitu ya. Mereka juga saya pastikan tidak ada yang bermalam di sana. Oke, oke. Sudah-sudah-sudah sejak awal, saya pastikan tidak ada yang bermalam. Kalau mereka ada pekerjaan pun hanya untuk memilah barang-barang yang tersisa untuk kemudian dijual atau diangkut gitu. Dan ini adalah ruang usaha. Tapi mohon kita lihat ini secara jernih gitu ya. Sekali lagi, sebagai tempat usaha, strukturnya ada pemilik usaha dan mereka yang bekerja. Nah, tentu pemilik usaha ini juga dia tidak hanya berada atau tidak hanya memiliki satu tempat usaha. Ini yang sudah-sudah-sudah kami diskusikan selama ini. Dan mereka tahu gitu kan, bahkan sudah ada di mana lokasi yang digunakan oleh mereka untuk tempat usaha lanjutannya juga sudah disampaikan. Nah, selain itu untuk pekerja, kami sudah menawarkan mereka untuk alih profesi. Ada pelatihan-pelatihan yang mereka bisa ikuti. Dan tentu pelatihan ini sampai dengan proses penyaluran dan pendampingannya. Kami juga ingin menciptakan bahwa mereka punya kemanjurian secara ekonomi. Namun, kita juga harus melihat bahwa secara makronya, ini sangat ditentukan, ya bagaimana pengembangan kawasan suntur ke depan. Kita pahami di suntur itu ada hunian, kemudian juga ada industri yang sifatnya tidak hanya level nasional, bahkan sudah internasional. Kalau misalnya kawasan ini tidak tertata, misalnya kita bicara banjir ini terus tidak tertangani, kami khawatir justru ada keinginan perusahaan-perusahaan tersebut untuk pindah atau migrasi dari Jakarta. Dan ini tentu sesuatu yang tidak kita harapkan. Oke, jadi ini akan tetap dilanjutkan ya, Pak Penertiban ini akan tetap dilanjutkan. Jadi sekali lagi, kami mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat. Alhamdulillah, pada sore tadi, untuk pekerjaan saluran, penghubung di Jalan Agung Berkasa antara Jalan N dengan Jalan Suntur Utara tersebut, sudah hampir terkoneksi. Oke. Sudah hampir terkoneksi. Dan tentu, ya tentu sekali lagi, ini tujuannya adalah kepada masyarakat yang lebih luas. Dari aspek penataan catak lola sistem, kemudian juga memastikan bahwa lingkungannya menjadi lebih sehat, lebih hijin. Karena airnya bisa dialirkan, sehingga tidak ada jentik penyakit, wakil penyakit yang mungkin akibat ada air yang tidak terkenang tersebut. Gitu, Mas. Pak Sikit, Maaf, saya potong. Terakhir, tadi sempat ada permintaan dari warga bahwa Pak Gubernur, atau mungkin Pak Wali Kota atau siapapun pihak-pihak terkait untuk kembali melihat mereka. Apakah ini mungkin untuk dilakukan, diwujudkan, untuk menengah Pak Dali? Terakhir, Pak Sikit. Di lokasi ada tenda posko 24 jam. Oke. Semua petugas ada di sana. Kita memastikan bahwa layanan dasar bisa terpenuhi, dan petugas memberikan respon setiap ada yang disampaikan. Oke. Jadi kalau kita bicara hadirnya kami, pemerintah, sesungguhnya sudah 24 jam di sana. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sikit Wijatmoko oleh Kota Jakarta Utara. Mudah-mudahan ada segera solusi baik untuk pemerintah dan juga untuk warga yang ada di sana. Bang Pantas Nenggolan, bagaimana Anda melihat polemik penggusuran ini? Mengapa kemudian ini menjadi ramai? Apa yang Anda lihat dari proses penggusuran yang dilakukan di Sunter ini sebetulnya? Sebenarnya kalau yang namanya relokasi, yang namanya normalisasi, yang namanya, ya mengikuti istilah dari Pak Gubernur, naturalisasi, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Dan dulu, dari kepemimpinan Gubernur yang dulu, sebenarnya sudah mencoba melihat persoalan ini secara komprehensif. Jadi ada keterkaitan antara normalisasi ini, termasuk juga rumah susun, dan lain sebagainya. Jadi ada keterkaitan, sehingga pada waktu melakukan tindakan, katakanlah normalisasi sungai, kali, dan lain sebagainya, yang kepada warga langsung direlokasi ke tempat yang layak. Artinya tidak ada yang salah sebetulnya dengan proses ini atau bagaimana? Ini persoalannya kan karena ada inkonsistensi. Inkonsistensi yang? Antara janji kampanye dengan realita. Nah, ini sebenarnya saya juga ingin menggugat kita semua, bahwa dalam kontestasi politik, yang namanya janji-janji itu, ya juga harus diuji lah. Jangan terlalu gampang mengeluarkan janji-janji, yang akhirnya menipu juga. Oke, oke. Mungkin maksud Anda yang ini ya? Kemudian kita akan lihat lagi seperti apa, kemudian Gubernur Arnis sempat menyinggung soal penggusuran, dan juga naturalisasi begitu dalam debat Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin, yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan. Satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Oke, apakah itu yang maksud Anda Bang Pantas adalah sebuah inkonsistensi? Ya, salah satu wujudnya adalah itu, inkonsistensi yang seperti itu. Sementara seorang pemimpin harus, ya kan, sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif. Jadi dia tidak hanya bisa berpikir secara sektoral, hanya dalam satu tindakan, tidak. Nah, jadi itu yang kita dorong sebenarnya, supaya makna kepemimpinan yang berkesinambungan itu terasa bermanfaat. Maka apa yang kurang dari yang lama, itu yang harus diperbaiki. Diteruskan, begitu, jadi perbaiki. Nah, apa yang sudah baik, itu yang justru terus ditingkatkan. Sehingga tidak sia-sia kepemimpinan-kepemimpinan, ataupun yang sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpinan lalu. Sehingga kalau pun warga marah, ya karena kembali ke janji kampanye tadi itu. Janji kampanye tadi, ya. Jadi, ya dengan kata lain, melalui momen ini, ya mungkin masyarakat juga harus lebih cerdas menilai, menilai calon-calon pemimpin. Nah, kalau ada orang bijak mengatakan, seseorang itu bisa diuji pada waktu dia berkuasa. Oke, oke, oke. Itu pandangan Bang Pantas mungkin dari sisi janji kampanye politik yang pernah disampaikan Gubernur Anies Baswedan, yang kemudian kenyataan mungkin berbeda pada hari ini. Kalau dari segi substansi tata kota, Mas Nirwono, Anda melihatnya bagaimana urban renewal yang tadi sempat disampaikan Pak Anies dalam konteks hari ini apakah terwujud? Ya, ini salah satu upaya sebenarnya yang dilakukan permajian kawasan atau urban renewal tadi. Tadi juga sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Sigit juga bahwa salah satu upaya untuk penataan kota kan menata ulang kawasan-kawasan dalam tanda batik, kawasan kumuh sebenarnya yang tadi disebutkan. Nah, persoalannya adalah suka-tidak suka, namanya permajian kawasan, pasti ada program relokasi. Menata kali, menata tepi waduk, bahkan tepi pantai tidak mungkin dengan tidak merelokasi pemukiman yang ada di sana. Jadi tidak mungkin tidak ada pengkusuran? Tidak mungkin. Karena apa? Lahan Jakarta kan terbatas. Katus sunter misalnya. Ini kaitannya dalam pengendalian banjir kan pelebaran saluran air yang posisi dari 2 meter menjadi 6 meter. Berarti kan ada pengurangan lahan untuk pelebaran sungai. Lalu saluran air tadi dengan panjang 400 meter. Nah, berarti kan seluruh pemukiman yang berada tepat di 2 meter kemenuju ke 6 meter dari pelebaran sungai, kemudian sepanjang 400 meter, mau tidak mau kan direlokasi sebenarnya. Nah, konteks ini yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah, permajian kawasan kota, suka tidak suka, dimanapun, siapapun gubernurnya, pasti akan diikuti dengan program relokasi. Tetapi, yang penting adalah bagaimana cara melakukan relokasi tadi. Misal, pertama, pasti kita bicara soal regulasinya. Kalau regulasinya mengatakan buatan itu tanah negara, kemudian untuk fasus sosial, fasus umum misalnya, atau bukan konteksnya untuk ini saluran air misalnya. Mau tidak mau kan harus dikembalikan lagi fungsinya. Apa yang dikatakan oleh Pak Sikit pasti akan melakukan penataan kawasan lain. Kita justru mendorong Pak Sikit juga, wali kota Jakarta, melakukan hal yang sama di lain lokasi. Artinya di daerah-daerah dalam tanda petik yang kawasannya tidak sesuai dengan peruntukannya, harus dikembalikan lagi ke sesuai fungsi awalnya dan ditata ulang. Nah, ini berarti kan ada program relokasi lanjutan. Itu yang pertama. Tidak hanya disuntar saja. Tidak disuntar. Kalau mau kita bicara soal penataan. Betul. Apalagi di Jakarta Utara, 39 persennya merupakan kawasan kumuh. Itu data dari Kementerian ATR. Dan BPN berarti bisa dipastikan 39 persen kawasan tersebut adalah kawasan yang paling rawan untuk diremajakan kembali. Mau tidak mau kan berarti akan ada program banyak sekali relokasi sebenarnya. Kalau kita bicara regulasi. Nah, kedua tentu solusi yang dilakukan tadi. Dipindahkan kemana? Kapan? Bagaimana mata pencariannya? Sekolahnya bagaimana? Kayak Ibu Suweda bilang tadi mata pencariannya. Kalau memang dipindahkan rumah susun, ada nggak mata pencarian lain? Sehingga mereka tidak menjadi justru jadi semiskin. Tetapi ada peningkatan kesetaraan, ada lapangan kerja baru. Kan itu PR-nya sebenarnya. Karena bagaimana juga kan harus direlokasi tadi. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Matas benar-benar juga. Bahwa ini adalah sebuah kenisayaan sebetulnya. Betul. Mau dimanapun ya. Di seluruh wilayah DKI Jakarta, selama itu programnya adalah meremajakan kawasan. Suka tidak suka, pasti ada program relokasi tinggal. Relokasinya kecil atau besar. Ini tergantung daerah mana yang akan dikembangkan. Oke, oke. Bang Matas artinya Anda mendukung kalau kemudian Gubernur harus merelokasi sejumlah tempat demi penataan kota? Ya, saya dalam posisi itu dari dulu sebenarnya kita concern untuk itu. Tetapi ya pendekatannya memang juga harus memperhatikan aspek keadilan. Aspek keadilannya antara lain adalah Itu ada tempat yang lebih manusia, karena tidak manusiawi juga kita membiarkan mereka di sana. Itu adalah lalai, negara lalai kalau membiarkan mereka tinggal di sana di tempat yang tidak semestinya. Meskipun warga bertahan di sana sebenarnya. Ya, meskipun mereka bertahan di sana, karena kenapa? Kita harus melihat persoalan secara menyeluruh. Ini semua berdampak kepada keseluruhan. Banjir, semua orang merasakan dampak itu. Jangan hanya karena begini, ya akhirnya risiko yang lebih besar diambil gitu. Bisa sepertinya berlaku adil terhadap seseorang, tetapi berakibat tidak adil kepada yang lain. Nah, jadi pertimbangannya kan harus begitu. Nah, maka saya pikir apa yang sudah dilakukan ini ya memang itu yang harus dilakukan. Tetapi sekali lagi, supaya juga, supaya pemerintah juga mengambil solusi-solusi yang baik lah. Salah satunya adalah percepatan pembangunan rumah-rumah susun sebagai sebuah solusi. Nah, kalau gubernur dulu kan itu seimbang. Lakukan relokasi setelah rumah susun terbangun. Ini sekarang rumah susun sampai dengan sekarang ini tidak ada yang terbangun. Oke, oke. Masih rumah susun yang lama begitu ya? Masih rumah susun yang lama. Oke, oke. Kita break dulu. Saya juga nantikan ke Mas Nirwono lagi dan juga saya akan ke Bang Matas. Permasalahan yang juga masih klasik nih Bang Matas adalah dari zaman gubernur sebelumnya adalah ketika dipindahkan, warga tidak mau, kemudian mereka bingung mata pencariannya apa. Dibuatkan, tapi kemudian tidak berjalan. Nah, ini bagaimana pandangan Anda soal kemudian nasib warga seperti warga disunten atau warga-warganya sudah direlokasi, tapi kemudian mereka sulit menafkai hidup mereka sendiri. Kita bahas saja dan kami akan segera kembali. Ya, diskusi kita tadi sudah sampai membahas bahwa relokasi atau penggusuran adalah hal yang sebuah kerdisayaan ya. Bang Matasnya juga Mas Nirwono tidak bisa dihindarkan begitu. Tapi kemudian masalah berikutnya adalah ketika dipindahkan, bagaimana dengan kehidupan warga berikutnya? Ini selalu menjadi masalah yang mengikuti setelah adanya relokasi dari zaman gubernur sebelumnya sampai dengan hari ini. Itu bagaimana Bang Matas Anda melihatnya? Ya, jadi kita mendorong supaya pemerintah memberikan pendampingan atau fasilitasi juga kepada warga. Katakanlah misalnya penempatan mereka di rumah susun, kita dorong ya selama mereka belum mampu, oke kasihkan, berikan cuma-cuma. Nah, mereka bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung kepada sambil upaya-upaya katakanlah tadi semacam pelatihan, semacam dari UMKM memberikan, memberikan apa namanya, ya pelatihan-pelatihan yang bisa membuat mereka mendapatkan mata pencahariannya. Kenapa? Karena pada prinsipnya kan manusia ini kan ada kreatifnya juga. Nah, situasinya sudah berubah maka kreatifitasnya juga akan muncul. Jadi dengan, katakanlah dengan pemindahan ke rumah-rumah susun yang sudah terbangun, ini warga juga ya cukup cerdas, pasti akan mencari, akan menyesuaikan juga mungkin dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Jadi bahkan misalnya di rumah-rumah susun kita dorong, oke kasih, kasih lahan untuk UMKM, untuk, katakanlah untuk penghuni, untuk apa bikin ada kiosk-kiosk yang bisa di, yang bisa untuk sebagai sumber bata pencaharian. Di samping pelatihan-pelatihan, kita punya di Senaker yang memfasilitasi pelatihan-pelatihan, bahkan sampai kepada bantuan modal pun dimungkinkan. Nah, dimungkinkan untuk bisa bangkit dan berjuang, berkreasi, supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Oke, Mas Irwano bagaimana Mas Irwano Anda melihatnya? Setelah dipindahkan, setelah direlokasi, seperti apa? Ini disebut namanya program rekayasa sosial, atau social engineering. Jadi pada saat kita sudah melakukan relokasi, di situ ada persamaan-persamaan sosial yang harusnya disiapkan sejak awal. Misalnya kalau kita bicara anak, di situ kan kita bicara soal kebutuhan sekolah. Apakah sekolah dekat dengan rumah susun yang akan ditempati? Kedua, ibu rumah tangga, yang tadinya punya tempat usaha di kampung, jadi Kak Ibu Subaida kan punya tempat usaha. Dengan pindah rumah susun ini, apa tempat usaha barunya? Terus kemudian orang tuanya, bapaknya, kalau dia jadi tempat kerjanya di situ, begitu dari rumah susun, letak tempat kerjanya di mana? Mata penjahat barunya apa yang dimungkinkan? Tadi bisa disebutkan beberapa program yang bisa dilakukan. Apalagi kalau dulu kan kita punya program OKOC gitu kan. Program ini kan sebenarnya program yang harusnya setinggal ditindaklanjuti. Apalagi ada program mempunyai pengusaha kecil mandiri ya, yang sudah dikembangkan oleh Pak Anies dan Pak Sandi kemarin. Jadi program-program yang sudah dirintis kemarin, ini kan bisa diterus tindaklanjuti di program-program relokasi. Jadi tidak hanya sekedar pindahkan ke rumah susun, persoalan selesai. Nah, kemudian sekarang ini teman-teman dari DPRD, titip anggaran ya kan? Anggaran pendampingan warga relokasi kan lebih baik daripada anggaran yang sekarang diusulkan untuk pendampingan wilayah kawasan kumuh gitu kan? Dipindahkan saja anggaran tadi untuk pendampingan relokasi warga yang tinggal di rumah susun. Karena begitu banyak ya warga yang kemudian kan akhirnya harus pindah ke rumah susun. Betul, betul. Setelah pengusuran dari gubernur seluruh sampai dengan hari misalnya. Dan banyak yang kembali keluar karena tidak mampu bertahan, menunggak bayar. Nah, ini kan justru PR-PR yang harusnya dituntaskan. Nah, daripada anggarannya banyak terbuang, nggak terpakai, gini kan? Lebih baik anggaran tadi difokuskan untuk hal-hal yang sudah ada dilakukan gitu kan? Tambah juga dana baru untuk bangun rumah susun. Perbanyak rumah susun, sehingga program relokasi juga bisa gitu kan? Daripada mempunyai program DPRD yang belum terlihat hasilnya misalnya. Jadi, disini saya titip juga teman-teman DPRD, mumpung lagi membahas anggaran gitu kan? Program-program lanjutan tadi harus disiapkan dan dianggarkan itu tahun 2020 gitu. Supaya apa? Teman-teman yang akan dipindahkan relokasi dalam kasus sun terjaya ini misalnya. Tahun depan sudah ada kepastian mereka akan tinggal diurusun mana, mata penjarahannya apa. Kemudian program-program susunan apa yang akan dilakukan. Termasuk juga nanti bisa jadi yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Jawa Utara melakukan penerbitan di lain lokasi kan? Tidak hanya di lokasi sun terjaya. Berarti kan perlu ada anggaran lagi untuk relokasi dan juga untuk pembangunan rumah susun. Oke, sebelum mencari jawab oleh Bang Pantas, tapi kita kembali ke konsep yang tadi sempat disampaikan oleh Gubernur Agis bahwa akan ada urban renewal. Apakah dengan kita melihat fakta hari ini ada pengusuran, itu sudah ada mengarah ke arah sana tidak sebenarnya Mas Nirwono? Atau masih sangat jauh sebetulnya dari janji yang sebetulnya, ini kan masalahnya ada di janji ya? Ya, betul. Jadi gini maksudnya, di dalam janji kampanye semua orang sah-sah saja ya menjualkan janji-janji gitu. Tapi yang perlu kita pahami bersama, dalam menata kota apalagi meremajakan kawasan urban renewal dimanapun di seluruh dunia, ya tidak hanya di Jakarta, kawasan tersebut pasti akan menjadi kawasan yang lebih baik. Kalau kawasan kubuh menjadi kawasan yang lebih baik, lebih tertata. Nah, tetapi yang perlu dipahami adalah konsekuensinya. Misal, dalam konteks Jakarta, kawasan kubuh ini kan rata-rata merupakan rumah tapak yang melibar. Di daerah-daerah yang sebenarnya merupakan banyak sekali tanah-tanah negara. Nah, untuk menata itu berarti kan programnya adalah membuat menata menjadi lebih terpadu. Kalau tadinya rumah tapak, tentu kita dorong menjadi hunian vertikal. Berarti kan di situ ada program relokasi, sehingga lahan-lahan yang tadinya penuh itu bisa digunakan untuk yang lain. Misal tadi konteks ini adalah pelebaran saluran air, pelebaran sungai. Nah, ini kan membawa dampak bahwa lahan yang tadinya digunakan untuk kubuh berubah fungsi kan sebenarnya. Kedua, kawasan hunian rumah tapak tadi, begitu dia dipres, dia akan menjadi hunian-hunian vertikal. Bisa rumah susun, bisa kampung susun, bisa lokasinya dekat situ. Kalau tidak bisa berarti lokasinya agak digeser di tempat yang sudah ditentukan, di tanah negara atau tanah perusahaan. Nah, tetapi proses peremajan kawasan tadi yang perlu dipahami, suka tidak suka akan berdampak terhadap relokasi pemukiman warga yang ada di situ. Dan ada konsekuensinya tadi. Konsekuensi itu yang menurut saya harus dipahami, sehingga masyarakat juga jangan sampai dalam tanda petik ya, memahami bahwa tidak akan ada penggusuran. Karena dimanapun ya, mau lokasinya di Bandarang Kali, mau terleta ati, akan tetap ada penggusuran itu. Tetap ada akan penggusuran. Bapak Manta, sebagaimana tanggapan Anda? Termasuk soal anggaran tadi sempat disinggung oleh Mas Nirwono. DPRD pada prinsipnya setuju kepada semua program-program yang bertujuan, yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Katakanlah yang terdampak oleh normalisasi, yang terdampak oleh apa, kita akan dukung apapun itu rencana dari pemerintah yang kita yakini bermanfaat untuk masyarakat, pasti akan kita dukung. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghambat itu. Nah, yang kedua kita juga concern bahwa untuk yang seperti ini, ya mungkin jauh-jauh hari perlu ada sosialisasi. Kalau dulu, katakanlah Gubernur Ahok dulu, sebelum dia membangun, sebelum rumah terbangun, dia tidak akan ini. Tetapi dia sudah sampaikan bahwa begitu ini terbangun, kalian harus siap-siap. Pindah begitu ya. Nah, harus siap-siap pindah. Jadi ada juga warning yang manusiawi, yang mereka sudah siap-siap untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakanan. Dan itu konsisten. Nah, untuk dalam konteks sekarang ini kan itu yang tidak terjadi. Nah, rumah susun. Sampai dengan sekarang ini tidak ada. Mengenai rumah susun baru ya? Tidak ada rumah susun baru. Ada rumah susun yang akhirnya jadi multi-years. Terus kita desak, ya satu tahun, dua tahun, tetap ngotot harus tiga tahun. Dan ternyata satu tahun terbuang sia-sia. Tidak ada penambahan apa-apa gitu. Dan oleh karenanya ya, ya kita juga memang sekarang ini menyadari bahwa DKI Jakarta sangat kekurangan ruang terbuka hijau. Sangat kekurangan ruang terbuka hijau. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nirwono Yoga, saya pikir ya itu adalah sebuah solusi yang baik, yang harus kita dukung bersama-sama. Sekaligus juga mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Jadi ya itu tadi, kita juga tidak, pemerintah lalai di dalam menjalankan fungsi-fungsinya kalau membiarkan warga tinggal di situ. Nah, kemudian yang kedua, ada program-program dari pemerintah sekarang yang disebut dengan CAP, Community Action Plan. Yang rata-rata itu kurang lebih 560 juta per RW. Nah, ini katanya bagian daripada pengantasan RW Kumuh. RW Kumuh yang pada waktu itu berdasarkan RPJMD, ada jumlahnya 220 sekian, ternyata bersumber dari data BPS tahun 2013. Nah, artinya sebenarnya apakah data ini masih update atau tidak, ya kita tidak tahu juga gitu. Tapi oke lah, karena katanya mau mengentaskan. Kemudian CAP ini, kemudian ditindaklanjuti dengan CAP. Nah, jadi implementation dari CAP tadi. Nah, ini, tetapi yang, karena ini adalah untuk satuan RW, satu RW, saya khawatir pemanfaatan anggaran ini juga untuk, ya untuk CSS juga, untuk kawan-kawan juga begitu. Ada kecurigian-kecurigian yang seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Saya ke Mas Irwondo. Mas Irwondo, artinya terakhir ke Anda. Artinya apakah ke depan memang, ini kan pertama kali ya, penggusturan RR Panis ya. Pertama kali. Kedepan artinya memang, ini adalah, kalau memang ada wilayah-wilayah ingin ditata, ya kita akan melihat hal-hal yang sama lagi ke depan. Ya, kalau kita konsisten terhadap pengurungan kota, apalagi dalam hal konteks pengendahan banjir, kan kita lagi masuk musim hujan, dan pasti salah satunya adalah masalah banjir. Kalau pemerintah konsisten untuk menyelesaikan masalah banjir, maka kita akan melihat banyak penataan-penataan dalam konteks peremajaan kawasan, terutama pemukiman yang berada di tepi bandaran Kali. Jangan lupa, sudah dua tahun program pemukimanan Kali tidak jalan sebenarnya. Jadi kalau ini kita lihat, semangatnya sudah ditunjukkan oleh wali kota Jangata Utara, ini kan harusnya dilakukan juga dengan penataan kawasan, tidak hanya di utara, ya, selatan, timur, barat. Masih ada wilayah-wilayah yang masih banyak. Banyak sekali, contoh misalnya ya. Jadi data, apa, dari data kemenangan ATR tadi, kalau kita bicara kawasan kumuhnya ya, Jakarta Utara itu 39 persen merupakan wilayahnya kumuh. Jakarta Barat nomor 2 itu 28 persen, Jakarta Selatan 19 persen, Jakarta Timur 12 persen, Jakarta Pusat 11 persen. Artinya, kalau tadi penataan akan segera dilakukan, ini harusnya juga diikuti oleh wali kota di seluruh wilayah. Dan itu bisa kita pastikan, daerah-daerah yang tertata kawasan kumuhnya berada di daerah-daerah yang terdampak banjir. Seperti Bandaran Kali, terus kemudian dekat situ Dano Embengwaduk, untuk daerah-daerah yang terkenang pada musim hujan terutama. Oke, terakhir Pak Manta, singkat saja, apa yang Anda ingin dorong kepada Gubernur Arnis, Pemda, Pemprov DKI Jakarta, melihat polemik penggusuran di Sunter ini, ada yang kecewa, tapi kemudian ini adalah lebih penataan. Apa yang Anda ingin sampaikan atau Anda ingin katakan? Ya, sederhana saja kepada Pak Gubernur, apa yang sudah baik, yang sudah dilakukan oleh Gubernur terdahulu, silakan diteruskan. Apa yang kurang baik, mari kita sama-sama perbaiki. Nah, karena apa yang sudah dilakukan terdahulu, sebenarnya sudah ada grand design yang saya pikir cukup baik. Ada grand design yang komprehensif, sehingga ada arah. Arah itu yang saya pikir harus dilakukan. Jadi tidak usah terlalu alergilah. Kontestasi sudah selesai, kompetisi sudah selesai. Siapapun sekarang sudah secara hukum, secara apa, de facto dialah Gubernur. Satu saja, Mas Rene. Ya, singkat-singkat. Supaya tidak terjadi kasus seperti ini lagi, saya sarankan Pemda DKI melakukan lima langkah. Pertama, cek regulasi. Kemudian, berikan solusi yang jelas. Itu penting itu ya, Mas Rene. Yang penting solusi. Yang ketiga adalah lakukan sosialisasi. Sosialisasi dalam arti, konteksnya adalah negosiasi sebenarnya. Kemudian, baru yang terakhir adalah implementasi. Dengan demikian, kita berharap ke depan, penataan kota, permajan, kawasan, tidak diikuti dengan tadi, berita-berita yang menurut saya, mengusik rasa kemanusiaan sebenarnya. Jadi lima langkah itu menurut saya harus dilakukan. Kalau itu dilakukan, kita bisa menata kota, tetapi tanpa perlu lagi ada pergesekan di masyarakat. Dan ada rasa keadilan yang pertama kita kembali. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies ketika kampanye keadilan itu sendiri yang mudah-mudahan diterima oleh masyarakat. Terutama untuk warga sunter yang terkena penataan, begitu ya, dampak dari relokasi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bagus mantas, terima kasih banyak. Mas Nirmano sudah hadir di Prime News malam-malam hari ini. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama dengan kami. Terima kasih telah menonton!